Saya sebagai prajurit angkat sumpah, karena konsekuensi saya harus keluar dari tentara dengan usia yang relatif lebih masih muda dan akhirnya saya mengkaji kondisi bangsa akhirnya saya melihat bahwa ternyata ada keanehan-keanehan, ada kekeliruan-kekeliruan dalam arah perjalanan bangsa dan sebagai anak bangsa saya ingin ikut serta dalam memperbaiki arah tersebut karena itu saya belajar politik politik yang saya pelajari dari awal ada dua pengertian satu pengertian politik dalam buku ilmu politik yang diajarkan di tingkat satu di semua ilmu fakultas politik adalah politik dalam pengertian yang baik, yang positif adalah bahwa politik itu adalah usaha memperbaiki kehidupan rakyat jadi kalau saya ingin ikut serta dalam memperbaiki kehidupan rakyat saya harus berpolitik pengertian kedua adalah politik berurusan dengan pembagian dan pengaturan kekuasaan berarti ini sudah operasional politik pengertian selanjutnya implementasi daripada politik artinya adalah pemilihan umum bahwa rakyat menjalankan kekuasaannya melalui kotak suara akhirnya saya putuskan masuk ke partai politik disitu saya mau saya mulai belajar politik politik adalah politik teori yang ada di buku dan politik realita pernah saya di depan guru-guru besar di UI saya diminta ceramah saya cerita lagi saya bilang bapak-bapak profesor bapak-bapak adalah guru-guru besar bapak-bapak mengajarkan ilmu dan kebenaran tetapi realita di masyarakat itu bukan ilmu dan kebenaran yang ada adalah salah dan benar right and wrong yang ada di realita politik di masyarakat bukan right and wrong adalah menang dan kalah nah ini ada disconnect saya sebagai bukti saya tanya kepada para guru besar itu bapak-bapak profesor yang terhormat bapak-bapak mengajarkan ilmu politik bapak-bapak mengajarkan gak di fakultas bapak kepada mahasiswa-mahasiswa politik bapak bapak mengajarkan gak bagaimana memenangkan pemilihan umum atau pemilihan apapun because that is politics politics yang baik kemudian yang teori kemudian implementasinya wujudnya adalah pemilihan kotak suara jadi niat kita demokrasi tapi kalau ujungnya implementasi tidak baik kita belum berdemokrasi sebagai bukti saya tanya kepada profesor- profesor itu bapak-bapak mengajarkan gak selangan fajar gak ada selangan fajar diajarkan di fakultas-fakultas politik kita profesor-profesor kita tidak ngajar selangan fajar tapi kalau tidak ngerti selangan fajar tidak akan ngerti politik di Indonesia bener bener bapak-bapak iya kita semua bercita-cita demokrasi saya waktu pertama terjun di politik 2004 ikut konvensi salah satu parti besar gak enak kalau kita sebut partenya nasden nasden torang semua bersaudara saya ikut konvensi keliling bikin makalah tebal bagi-bagi slide visi dan misi wadah di ekonomi Indonesia neraca import-export satu jam lebih saya bicara habis itu rosaik banyak jawab udah deh pak konkretnya konkret konkretnya konkretnya peluru pak gimana peluru konkretnya gimana pak bapak lama-lama jadi ini sebetulnya gak terlalu penting visi dan misi saya belajar politik sudah saya letnan jenderal punawirawan mantan panglima kosrat yang hampir kudeta kudeta gak jadi nyesot juga saya gak kudeta tiga gara-gara sumpah 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 yaitu takutnya buku kecil itu buku yang ada di sakunya undang-undang sebab lima jadi takutnya hanya sesuatu buku itu di buku itu di buku itu ada satu yang dulu asli ada satu ayat presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang kekuasaan tertinggi dia mempecat gue mau angkat kekuasaan tertinggi sudah dikunci satu kalimat yes sir selesai persoalan ya kan karena kita harus tunduk sama undang-undang karena saya terniang-nian suatu pelajaran yang saya baca di suatu buku sejarah beda antara bangsa yang beradab dan bangsa yang tidak beradab adalah hanya beberapa helik kertas yaitu apakah bangsa itu punya undang-undang dasar yang dipatuhi atau tidak jadi berapa helik kertas ini yang saya takut pada saat itu no saya tidak bisa menanggar undang-undang dasar 45 kembali jadi saya belajar politik ya dengan kenyataan kenyataan semacam itu konkretnya berapa pak saya kampanye di pasar pasar itu tanjung priok pasar uler dateng ibu-ibu udah pak Prabowo saya tahu bapak saya ingin milih bapak tapi bapak kasih berapa this is our people kemudian kita idealis gimana sih kamu kok ibu gak bisa dong ini jawa timur saya agak ke atas di atas malam ada buruh tani petani satu hari dia kerja di lapang dia gak punya tanah dia buruk satu hari dia kerja dia dapat 20.000 rupiah bagaimana kita harapkan dia datang ke pertemuan politik partai gerindra ninggalin kerja dia satu hari dia mau kasih makan apa ke anak istrinya 20.000 apalagi kita minta dia pada hari H jam J memilih tidak kita ganti uang kalau di jawa timur namanya uang ngarit uang ngarit pemilihan dulu 20.000 rupiah sekarang mungkin agak naik inflasi itu uang ngarit kalau di jawa barat di sekitar Bogor uang cendol saya gak tahu di lambung atau di mana this is our people bagaimana dia hidup and dia dibayar per hari ini harus kita pikirkan jadi saya juga belajar saya ikut beberapa kali munas 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 juga pernah diajarkan di fakultas-fakultas politik teknik menyelenggarakan dan memenangkan di dalam munas itu ada tekniknya ini banyak yang ketawa berarti pernah ikut munas juga ya tekniknya itu di serangan fajar lagi tapi agak lebih pagi jam 3 kira-kira ketawa itu jam 3 jam 3 koper-koper masuk hotel koper-koper dipanggil lah delegasi-delegasi ke kamar begitu this is step of life ini situasi yang kenyataan bagaimana kita dengan idealisme koperdemokrasi cita-cita bernegara cita-cita Pancasila ya bagaimana kita hadapi ini kita anti korupsi membicarai ini this is our people nah ada sedikit perubahan paradigma dalam beberapa tahun ini yang memberi harapan kepada saya pemiliu kemarin Jokowi ya kan serangan fajar datang serangan fajar datang jam 8 pagi ada kurang lebih jadi di DKI ada 15.000 TPS kita punya 2 saksi per TPS 30.000 sudah kita pilih sudah kita latih sudah kita bekali uang makan 200.000 rupiah sehari supaya dia tahan di TPS saksi pagi-pagi jam 8 laporan masuk ke kita posko kita Pak TPS ini kosong TPS ini kosong kita hitung-hitung ada 3.000 dari 15.000 TPS kosong saksi kita tidak ada 3.000 kali 2 6.000 saksi kita pulang ternyata kita kasih 200.000 ada pihak tertentu wartawan coba ya pihak tertentu ada pihak tertentu yang kasih 600.000 eh lo pulang deh lo pulang deh dia pikir 200.000 600.000 800.000 ini is the law of supply and demand the market economy pulang 600.000 untung ini DKI kita punya cadangan kirim-kirim-kirim jam 12 jam 1 lengkap lagi jadi mungkin pihak tertentu itu kehabisan uang Alhamdulillah Alhamdulillah hasilnya lumayan hasilnya lumayan banyak suara hilang Anda saudara-saudara sekalian kita sudah lama jadi orang Indonesia ya kan saudara pasti tahu apa yang terjadi bagi-bagi uang intimidasi bahkan yang sempat bahkan bersedia ya meninggalkan budaya Pancasila budaya Bhinneka Tumbal Ika untuk kepentingan politik agak menyedihkan agak menyedihkan tapi Alhamdulillah kita punya tokoh-tokoh yang bisa memberi kearifan kepada rakyat kita dan bangsa kita selamat menikmati